Intro Pada kesempatan kali ini kami akan membahas trailer kedua dari anime Bleach Sebelum masuk ke pembahasan bantu kami dengan klik subscribe dan like nya ya Oke jadi mari kita mulai saja pembahasannya Jadi sebelumnya kami sudah membahas trailer pertamanya ya Jadi langsung saja bahas ke trailer keduanya dengan durasi kurang lebih 2 menit 32 detik Dimulai dari musik yang kalian dengar ini ala-ala perang dunia kedua Dan masih belum diketahui siapa komposernya Di scene pembuka tertulis Bleach, Thousand Years, Blood, War, Arks Dalam bahasa Jepang Dilanjutkan dengan suara Yuwach atau dibaca Yuha Baha Yang jujur tak tahu kami artinya Yang jelas dia seperti mendeklarasikan perang terhadap Shinigami Dengan kalimat di layar yaitu Dan Covenant Quincy King Yang artinya Raja Quincy yang terkurung Regains his pulse after 900 years Yang artinya mendapatkan kembali denyut nadinya setelah 900 tahun His mind after 19 years Yang artinya pikirannya setelah 90 tahun His strength after 9 years Yang artinya kekuatannya setelah 9 tahun And the world in nine days Yang artinya dan dunia dalam sembilan hari Yang selanjutnya memperlihatkan Terbukanya gerbang cahaya dimana para Quincy dengan pakaian serba putih siap memasuki dunia Shinigami Dan Yuwach yang memerintahkan mereka dengan telunjuknya Dilanjutkan dengan kalimat di layar yaitu This is the last nine days of the world Yang artinya ini adalah sembilan hari terakhir dunia Kemudian masuk ke scene berikut Yang memperlihatkan pemberan utamanya yaitu Ichigo Kurosaki Yang tampaknya berteriak dan melawan sesuatu Dan itu adalah para holo Mungkin saja ini adalah scene saat melindungi kota Karakura dari serangan holo Kemudian dilanjutkan dengan kalimat logo bleach Dan the blood warfare Yang artinya perang darah Kemudian ada Ichigo yang tampaknya sudah berbeda lokasi Dan kami tebak itu adalah di Huichomundo Karena latar tempatnya berpasir Dan dengan diperkenalkannya nama lengkapnya yaitu Ichigo Kurosaki Dan sepertinya Ichigo sedang melawan salah satu kuinci Yang memiliki sayap Dan juga ada kuinci dengan senjata besar Plus topeng pada setengah wajahnya Yang bernama Asguyaro Ebern Kemudian yang memakai kacamata bernama Kuilge Opie Lalu ada Rukia Kuchiki Renji Abarai Yang tempatnya berlatih melawan Byakuya Karena ini seperti bunga sakura Kemudian ada senyum dari Yuach Dan tampaknya kota Shinigami Atau Soul Society Sepertinya kedatangan pilar biru di mana-mana Dan ada penampakan kupu-kupu yang melambangkan takdir Hal ini pernah muncul juga di episode pertama Bleach Kemudian diperlihatkan para kapten Shinigami Yang baru setelah insiden Aizen Dan ada Yamamoto Genryusai Dengan shikai api terpanasnya Tampaknya Yamamoto sedang berhadapan dengan seseorang Dengan nama lengkap Shigekuni Yamamoto Genryusai Kemudian ada Soifon Yang sedang berhadapan dengan salah satu Quincy Ya walaupun tulisan resminya adalah Suifeng Kemudian ada Shinji Hirako Lalu diperlihatkan pertarungan Byakuya melawan salah satu Quincy wanita Dengan penampilan ala Metal Rock Dari detailnya bisa dilihat Byakuya sudah memiliki donat pada tubuhnya Bahkan Byakuya mengeluarkan bangkai untuk menghadapinya Dialah Byakuya Kujiki Kemudian ada Bambieta Basterbin Yang sedang melawan Sajin Komamura Lalu ada Kenpachi Saraki Yang sedang mengayungkan pedangnya di hadapan Yuach Lalu ada Toshiro Hitsugaya Shinsui Kyoraku yang tampaknya matanya terluka Kemudian ada Jushiro Ukitake Mayuri Kurotsuji Retsu Unohana Kensei Muguruma Ryojuro Oh Toribashi Basbi Jugram Haswao Dan beberapa sluit keren dari Shinigami dan Quincy Dan di akhir inilah dia Sisi Shinigami bersama bos besarnya Yamamoto Genryusai Dan sisi Quincy bersama bos besarnya juga yaitu Yuach Jadi sisi manakah yang akan kamu pilih Shinigami or Quincy Dan ditutup dengan logo Ichigo versi bangkainya Dan logo Blitz Thousand Years Blood War Arts Dan sebagai pengingat akan ada 2 bulan lagi ya Yaitu bulan 10 tahun ini Dengan scene penutup suara Dari Biakuya yang meminta tolong pada Ichigo Untuk melindungi Soul Society Dengan tatapan marah tentunya Dan selesai Oke jadi mungkin itu saja pembahasan pada video kali ini Jika ada pertanyaan dan masukan silahkan komentar saja di bawah ya Sekian dari pembahasan kali ini Jangan lupa like, share, dan komentarnya ya Jangan lupa like, share, dan subscribe ya Jangan lupa like, share, dan subscribe ya